Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai elektabilitas Calon Presiden Republik Indonesia Di tahun 2024 Karena berbagai survei ini Sudah mulai bermunculan teman-teman Siapa sebenarnya calon presiden Idola dari masyarakat Indonesia Nah kali ini teman-teman Saya akan membuka hasil Survei saya di Polling Youtube Sekitar seminggu yang lalu Saya membuat polling siapa sebenarnya calon presiden Yang diinginkan oleh masyarakat Teman-teman Saya ada satu pertanyaan Calon presiden 2024 siapa yang Cocok pimpin Republik ini Saya ada Tiga orang saya tulis disini yaitu Prabowo Puan Ini mendapatkan Tujuh persen suara Kemudian Anies Baswedan Ahaye mendapatkan Delapan puluh tiga persen suara Ganjar Pranowo Risma Triharini Sepuluh persen suara Dan suara yang masuk Ini ada Dua komentar Dua koma empat ribu suara Kemudian yang laik Tiga ratus sembilan Yang komentar Seratus dua puluh empat Jadi Dari survei yang saya buat Ini teman-teman Ternyata Anies Baswedan Dan Ahaye ini Menduki rangking pertama Calon presiden potensial Di 2024 Kemudian teman-teman Saya buka lagi Hasil survei saya lagi Yaitu Siapa yang layak Saya jadi presiden Di 2024 Tentukan pilihanmu Dan beri alasan Saya membuat survei kembali Teman-teman Prabowo Ini mendapatkan Sepuluh persen Anies Baswedan 67 persen Kadut Nurmantio Sebelas persen Ganjar Pranowo Sepuluh persen Puan Marani Dua persen Suara yang masuk Ini ada Tiga koma lima ribu suara Kemudian yang laik Ada lima ratus empat Orang Dan yang berkomentar Ada dua ratus tujuh orang Ini teman-teman Sebagai gambaran Calon presiden Di 2024 Ternyata Anies Baswedan Masuk lagi Menjadi calon presiden Berusaha Di versi Poling di Youtube Kemudian teman-teman Saya membuat lagi Jajak pendapat lagi Jika Anies Baswedan Pimpin Indonesia Pasangan Capres 2024 Yang cocok Beri komentarnya Jadi kalau Pilihan dari teman-teman itu Menginginkan Pak Anies Baswedan Menjadi calon presiden Lalu siapa pasangannya Saya buat Ada Lima orang teman-teman Anies Baswedan Disandingkan dengan Sandiaga Uno Ini mendapatkan Delapan persen suara Anies Baswedan Ahaye Ini mendapatkan Sebelas persen Anies Baswedan Anies Baswedan Karnor Mantio Mendapatkan 75 persen suara Anies Baswedan Ditban Kamil 3 persen Anies Baswedan Puan Mahdani 2 persen Total suara masuk Ada 2,7 ribu suara Kemudian yang Like Ada 419 Yang komentar 134 suara Jadi Berdasarkan Survei Atau Polling saya ini Teman-teman Bahwa pasangan Yang cocok Yaitu Anies Baswedan Ternyata Didampingi oleh Pak Karnor Mantio Bisa jadi Pak Karnor nanti Menjadi capresnya Pak Anies menjadi Calon wakil presidennya Atau kebalikan Tetapi Yang pasti Di polling ini Teman-teman Pak Anies Baswedan Dan Pak Karnor Mantio Ini menduduki Ranking pertama Calon presiden potensial Di 2024 Nah teman-teman Ini adalah Survei calon presiden Nah Sekarang kita akan Beralih Calon gubernur DKI Jakarta Karena Tahun 2024 Ini Rencananya akan ada Pilkada serentak Termasuk juga Di DKI Jakarta Walaupun kemarin Sudah ada Pendapat dari Masyarakat Sudah ada pendapat Dari anggota DPR Yang lain Supaya Gelaran Pilkada Terutama di DKI Jakarta Ini tetap diselenggarakan Di tahun 2022 Karena memang Masa jabatan Di Pilkada DKI Jakarta Atau Gubernur DKI Jakarta Itu berakhir Di tahun 2022 Bukan di 2024 Nah kalau nanti Diundur sampai 2024 Tentu ada PLT Ada pengganti Pak Anies Baswedan Tetapi Semua tergantung Dinamika politik Yang ada Apakah Pilkada DKI Jakarta Nanti Diklar di 2024 Atau Di 2022 Karena kalau 2024 Kemarin itu Ada yang Mengatakan bahwa Akan ada Calon kandidat lain Yaitu Gibran Rakabeming Raka Ini bisa jadi Masuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Kalau ini Diklar Tahun 2024 Nah teman-teman Kita akan Coba lihat Hasil survei Mengenai Calon Gubernur DKI Jakarta Siapa yang layak Menjadi Gubernur DKI Jakarta Di tahun 2024 Atau Di 2022 Nah teman-teman Saya ambil Beritanya Dari Kumparan News Survei Head to head Cakup DKI Jakarta Anies 45% Risma 36% Ini Berdasarkan Hasil survei Teman-teman Jadi Kalau Anies Baswedan Maju lagi Menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Dan Ibu Risma Juga maju Menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Maka ini Berdasarkan survei Ini Pak Anies Masih unggul Yaitu 45% Sedangkan Bu Risma Ini mendapat 36% Kita baca Teman-teman Beritanya Median Merilis Hasil survei Elektabilitas Bursa calon Gubernur DKI Jakarta Bertajuk Persaingan Ketat Kursi Gubernur DKI Dalam survei Yang dilakukan 31 Januari Sampai 3 Februari Itu Anies Baswedan Dan Tri Risma Hari ini Menjadi Dua sosok Dengan Elektabilitas Tertinggi Direktur Eksekutif Median Adik Irfan Abdurrahman Mengatakan Pihanya Mencoba Melakukan Survei Head to Head Antara Anies Dan Risma Burisma Hasilnya Elektabilitas Keduanya Berbeda Tipis Yanis 45% Sementara itu Risma 36% Dan Undecided Voter Subhania 19% Jadi Memang Ini Kalau Head to Head Suaranya Beda Tipis Antara Anies Dan Burisma Anies Menyedapatkan 45% Suara Sedangkan Burisma Ini Mendapat 36% Suara Dan Undecided Yang Tidak Menentukan Pilihan Ada 19% Jadi 19% Ini Bisa Diperbutkan Untuk Anies Atau Untuk Burisma Jadi Ini Harus Hati-hati Pak Anies Paswedan Agar Tidak Dikejar Oleh Burisma Kalau Ingin Maju lagi Pak Anies Menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta Kemudian Teman-teman Kami Coba Uji Dua Kandidat Kita Ingin Ketahui Sebenarnya Kalau Head-to-head Antara Anies Paswedan Versus Risma Ini Semakin Menurun Anies 45% Risma 36% Selisih 9% Kata Ade Irfan Dirilis Virtual Senin 15 Februari 2021 Risma Jangan Dianggap Remeh Karena Bisa Ancam Elektabilitas Anies Paswedan Dari Pengalaman Kami Selisih Di Bawah 9% Sangat Terawan Apalagi Tren Risma Sangat Signifikan Adi Irfan Menjelaskan Terdapat Sejumlah Alasan Mengapa Anies Dan Risma Dipilih Responden Menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta Dengan Elektabilitas Tertinggi Untuk Anies Pertama Merupakan Sosok Yang Memiliki Kinerja Bagus Ini Adalah 18,6% Dianggap Religious Dan Pro-Islam Adalah 11,9% Membawa Perubahan 5,2% Lalu Melanjutkan Program 3,1% Ini Adalah Sosok Pak Anies Paswedan Yang Dipilih Oleh Masyarakat Menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta Lagi Karena Memiliki Performa Yang Cukup Bagus Kemudian Kita Lihat Risma Sedangkan Risma Dianggap Sosok Yang Memiliki Kinerja Bagus 14,9% Belusukan 11,7% Cepat Anggap 8,5% Tegas 7,4% Jadi Ini Performa Dari Risma Triharini Risma Ini Adalah Kader Dari PDIB Teman Teman Jadi Nanti Akan Seru Kalau Pak Anies Paswedan Nanti Bersaing Dengan Bu Risma Di Pilkada DKI Jakarta Kalau Head to Head Anies Risma Persepsi Kerja Bagus Muncul Tinggal Bagaimana Anies PR Dia Untuk Bisa Dipersepsikan Lebih Di Masyarakat Angka Itu Tidak Ada Di Anies Tetapi Ada Di Risma Di Perusukannya Ini Jadi PR Bagi Anies Tandas Dia Survei Median Menggunakan 400 Responen Yang Dipilih Secara Acak Survei Menggunakan Metodologi Wawancara Tetap Muka Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Tingkat Kepercayaan Hasil Survei 95% Sementara Itu Margin Of Error 4,9% Itu Teman-teman Hasil Survei Dari Median Yang Mana Kalau Head To Head Antara Anies Baswedan Dan Burisma Maka Hasilnya Adalah 45 Ini Untuk Pak Anies 36% Untuk Burisma Namun Disini Yang Unggul Tetap Anies Baswedan Walaupun Selisihnya Ini Sekitar 9% Jadi Selisih Tipis Dan Ini Memang Harus Ditingkatkan Ginepca Dari Pak Anies Baswedan Agar Tidak Tertinggal Dari Burisma Hari ini Jika Seandainya Burisma Nanti Mencalonkan Diri Menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta Nah Teman-teman Kenapa Anies Baswedan Ini Masih Diunggulkan Di Pilgup DKI Jakarta Karena Memang Kalau Berdasarkan Survei Dari Median Ini 48% Ini Masyarakat Masih Menginginkan Pak Anies Ini Untuk Memaju Menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta Karena Gubernur DKI Jakarta Ini Bisa Dua Periode Dua Kali Ini Sama Seperti Jabatan Presiden Presiden Itu Bisa Dipilih Kembali Kalau Yang Pertama Selesai Menyelesaikan Tugasnya Menjadi Presiden Kemudian Berikutnya Ini Bisa Dicalonkan Kembali Jadi Dua Kali Termasuk Juga Di Pilgup DKI Jakarta Ini Bisa Dua Kali Nah Sekarang Tergantung Dari Masyarakat Pilih Mana Pak Anies Paswedan Atau Burisma Jika Nanti Head to Head Di Pilgada DKI Jakarta Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir